2,4 juta di Malaysia, buset, luar biasa Welcome to Indoreact TV Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di Brunei Dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini Selamat datang di Indoreact TV Dan semoga kalian selalu serta diberikan Sekian berlimpah, amin, alhamdulillah Di video kali ini aku akan reaction 10 animasi terbaik di Malaysia Yang katanya gak kalah dengan kelas animasi Hollywood Aku lumayan tahu banyak animasi dari Malaysia Upin Ipin, Ajina Ali, terus masih banyak lagi yang terkenal banget di Indonesia Tapi yang paling legend kalau di Indonesia itu Bobo Boy Upin Ipin Bobo Boy dan Upin Ipin itu legend banget di Indonesia Banyak banget anak-anak yang suka dengan kedua animasi tersebut Tapi kalau di Malaysia, Ajina Ali yang paling menjuarai semua animasi ini Jadi animasi apa aja di daftar 10 ini yang paling terbaik di Malaysia Jadi kita lihat bersama-sama ya Top 10 ini channelnya bro Silahkan di subscribe Kalau kalian belum subscribe channelnya Top 10 Upin Ipin Wah keren Animasi Malaysia sekarang tidak kurang hebatnya Dan boleh dikatakan setanding dengan animasi hebat luar negara Betul Bagus ini kan Top 10 kali ini kami akan menemaraikan 10 animasi hebat Malaysia yang harus anda tonton Super Strikers Super Strikers Animasi Up Super Strikers adalah seri televisyen animasi mengenai pasukan bola sepak terbesar di dunia Berdasarkan komik bola sepak panik Afrika dengan nama yang sama Yang dihasilkan di Malaysia oleh animasi yang studio Oh baru tahu apa ini Ini ceritanya bagus kayaknya ya Animasi ini berjaya merentasi Asia Tenggara dan Amerika Latin Dan menerima lebih dari sejuta penonton untuk setiap episod di Afrika Selatan Oh berjaya di Afrika ya Karena memang komiknya dari Afrika ya Ini juga bikin Malaysia Keren Animasi ini mempunyai 52 episod dan juga dihasilkan dalam bahasa Inggeris, Bahasa Malaysia, Mandarin, Bahasa Indonesia dan Thailand Ini juga baru tahu aku ini Keren ini animasinya Animasi ini juga kini berada di dalam Netflix dan akan dimainkan di seluruh dunia Masuk Netflix bro Weh ini keren ini 3D Puteri Oh ini satu studio dengan Kupi Nipin Puteri adalah sebuah siri animasi pendek yang dihasilkan oleh Shadid animasi Laskopak Produksyen Laskopak itu banyak bikinannya yang 3D ya Film animasi ini bukan saja ditayangkan dan menjadi tontoneraya Malaysia tetapi juga di Indonesia Puteri Mantap ya Didi & Friends Didi & Friends ini terkenal di Youtube Hai kawan-kawan Didi & Friends merupakan sebuah franchise media belajar sambil berhibur bagi kanak-kanak prasekolah yang dicipta oleh Syedikat Digital Turian Di Youtube terkenal banget ya ya Didi & Friends Hora Hore Hora Hore Terkenal di Didi & Friends ini Hora Hore 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 Apalagi The Amazing Awang Kenit The Amazing Awang Kenit Wah dia baru tahu aku kan Weh The Amazing Awang Kenit adalah siri televisyen kanak-kanak animasi Malaysia yang dihasilkan Keren ini film hero ini ya Dilancarkan pada tahun 2014, animasi ini menggabungkan unsur-unsur cerita rakyat Malaysia dan komedi slapstick Keren kan boleh lihat animasinya mantap Pada tahun 2015 ia telah dicalonkan untuk siri animasi terbaik di festival film Malaysia Asik Indra Sakti Animasi ini menerima tontonan sebanyak 2,4 juta 2,4 juta di Malaysia Buset Luar biasa Awang Kenit Mantap Kampung Boy Udah amat ini tapi keren ini Kampung Boy ialah sebuah siri televisyen animasi Malaysia yang dihasilkan pada tahun 1967 Ia berkisahkan mengenai pengembaraan seorang kanak-kanak bernama Mike dan kehidupannya di sebuah kampung Siri ini diadisi 2 musuh mengambil kembaraan 6 episode Kampung Boy ialah Rimbar Racer Ini juga aku belum tau Rimbar Racer adalah sebuah animasi 3D yang diterbitkan oleh Blue Studios Ini juga keren gayanya Rimba Racer menceritakan seorang peluma muda rimba Grand Prix yang bernama Tag Dalam kisah beliau untuk menjadi juara terkemuka dalam sukan peluang itu Mantap ini Racer Rimba Racer merupakan animasi bertemakan Fury pertama dari Malaysia Oke Bertemakan Fury pertama dari Malaysia Agent Ali Wah ini terkenal banget dia ni Wow Animation Agent Ali merupakan sebuah siri animasi Malaysia yang diterbitkan oleh Prime World Studios Keren banget ya Animasi yang keren banget Keren banget Animasi ini mengisahkan tentang seorang pelajar Dajat 6 bernama Ali Yang menjadi seorang ahli perisikan untuk sebuah pertubuhan rahsia secara terpaksa Jadi spy ya Agent Ali Terkenal banget ni Agent Ali Soundtrack-soundtracknya juga Aku reaksin banyak yang nonton ya Padahal cuma soundtracknya Apalagi Filmnya Dan untuk pengetahuan anda Agent Ali bakal mengeluarkan film pertama mereka pada bulan November ini Udah udah rilis Pasti anda tidak ketinggalan untuk menyaksikannya Bukalah matamu Boboiboy 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 juga terkenal ni Terkenal banget Animasi Malaysia yang diterbitkan oleh Monster Studios Siri ini mengisahkan tentang seorang budak lelaki Berumur 11 tahun bernama Boboiboy Dengan kawan-kawannya yang membentuk satu pasukan dan bersama-sama Kalau anak-anak kecil pasti suka banget ya Nonton-nonton film yang kayak gini mantap Dengan pelbagai anugerah dimenangi Seperti skrip animasi terbaik dan lakonan suara terbaik Sememangnya tidak pelik lagi apabila film Boboiboy pada tahun ini Berjaya mendapat kutipan menambah 20 juta 20 juta bro 20 juta ringgit Gila Keuntungannya ya Mantap Pinipin Boi Legend ini Hehehe Laskopak Pinipin ialah sebuah siri animasi tayangan pendek Malaysia yang dihasilkan oleh syarikat animasi Laskopak Bermula dengan animasi pendek bersiri Laskopak membuka langkah besar dengan menghasilkan film pertama mereka dan berjaya mengutip sebanyak 6.2 juta 25 juta 25 juta Gila Atas kejayaan mendapat hati penonton serantau Pinipin ialah Pinipin disenaraikan dalam Malaysian Book of Records sebagai animasi paling berjaya di tahun 2011 Matap Pinipin Si amang tunggal ini ya kira si amang tunggal Harry and Bunny Adakah anda bersetuju dengan senarai kami? Oke aku setuju Dengan pinipin Apa lagi yang adalah semenarik untuk ditambah pada senarai kali ini? Jangan lupa subscribe top 10 untuk ketahui di info menarik setiap minggu Oke Itu dia tadi top 10 ya Top 10 dari channelnya top 10 animasi terbaik Malaysia Memang tidak kalah dengan buatan-buatan Hollywood ya Animasinya bagus banget ya Memang sudah setara kelas internasional itu kelas Hollywood kalau untuk animasinya ya Ceritanya pun juga bagus ya Apalagi film-filmnya mendapatkan kutipan-kutipan yang luar biasa Kayak Upinipin tadi sampai 25 juta Bawa kopi sampai 20 juta ringgit Gila ya Mantap banget Memang animasi itu gak kalah seru dengan film-film yang lainnya ya Apalagi anak-anak kecil suka banget dengan film-film animasi seperti itu Oke lah Jangan lupa subscribe, like, dan share juga video ini ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga tau informasi yang kalian tau ya Dan untuk video kalian cukup sampai disini aja Sampai ketemu lagi di selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini Dan akhir kata peace love and respect from Indonesia Ciao